Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kita mempelajari Pola bilangan Pertemuan ketujuh ini Perhatikan Barisan bilangan berikut Yang A 2 6 12 20 30 Ini namanya baris Barisan 2 ini disebut dengan suku pertama 6 disebut suku kedua 12 disebut suku ketiga Suku keempat Suku kelima Dan seterusnya Nah, urutan dari 2 6, 12, 20, 30 ini disebut dengan baris Barisan Artinya, barisan itu adalah Susunan bilangan Yang tersusun dari yang Terkecil Dari sampai yang terbesar Dengan aturan-aturan tertentu Misalnya Dari Suku pertama ke 2 Ini ditambah 4 2 tambah 4 adalah 6 Setelah 6 di 12 6 ditambah 6 Doppel 12 Perhatikan ini Ini adalah ditambah 4 Kemudian yang ini adalah ditambah 6 Ini adalah ditambah 8 8 Suku berikutnya ini ditambah 10 10 Maka nanti Berapakah suku yang ke-15 Berapakah suku yang ke-15 Kita coba Seperti ini Nah, yang B Suku pertama 1 Suku ke-24 Suku ke-9 adalah Suku ke-3 adalah 9 Suku ke-4 adalah 16 Suku ke-25 Suku yang ke-5 adalah 2 25 Ini merupakan Bilangan kuadrat Yang pertama 1 kuadrat itu adalah 1 Kali 1 sama dengan 1 4 itu adalah 2 kuadrat 2 kuadrat 9 adalah 3 kuadrat 16 adalah 4 kuadrat Kemudian 5 kuadrat itu adalah 25 Ini adalah suku ke-1 Suku ke-2 Suku ke-3 Suku ke-4 Maka Nanti Dengan cara yang sama Berapakah suku yang ke-15 Dan Yang atas juga Coba kamu cari sendiri Berapakah Yang pertama suku ke-15 Yang kedua juga suku ke-5 Caranya seperti ini polanya Yang kedua adalah tentang barisan Barisan itu ada bermacam-macam sekalian Ada barisan aritematika Ada barisan geometri Yang pertama adalah barisan aritematika Contohnya barisan aritematika itu adalah 1, 3, 5, 7, 9 Apa maksudnya barisan aritematika? Barisan aritematika itu adalah selisih Suku-suku yang berdekatan sama Selisih suku-suku yang berdekatan sama Misalnya Selisih itu disebut dengan beda Selisih itu disebut dengan beda Contoh U1 adalah 1 U2 adalah 3 U3 adalah 5 U4 adalah 7 U5 adalah 9 Maka kalau bedanya Cara mencari beda itu adalah U2 dikurangi U1 U2 dikurangi U1 adalah 3 Dikurangi U1 Sama saja dengan U3 dikurangi U2 Sama Suku ke-4 dikurangi suku ke-3 Atau suku ke-5 di suku ke-4 Ini nilainya sama Misalnya ini 3 kurangi 1 adalah 2 5 kurangi 3 adalah 2 7 kurangi 5 adalah 2 9 kurangi 7 adalah 2 Maka bedanya adalah 2 Karena semua bedanya ini 2 Ini bedanya Loh ini bedanya Nah bedanya 2 Maka ini disebut dengan Barisan aritmatika Nah bagaimana Kalau kita menentukan suku ke-N Misalnya ke-10 Bisa saja suku ke-10 Kita tulis disini Sebanyak 10 10 Tapi nanti kita bisa menggunakan Rumus Caranya seperti ini Misalnya contohnya ini adalah U1 adalah 1 U2 adalah 1 ditambah 2 1 ditambah 2 adalah 3 U3 1 ditambah 2 Tambah 2 Sama dengan 5 U4 1 ditambah 2 Ditambah 2 Sama dengan 7 U5 sama dengan 1 Ditambah 2 ditambah 2 Ditambah 2 ditambah 2 Sama dengan 9 Nah Suku pertama itu namanya A Jika suku pertama namanya A Bedanya itu adalah B Adalah 2 Berarti ini adalah A 1 adalah A Semuanya adalah A Ini Beda Karena 1 Maka beda Bedanya 2 Adalah 2 B Bedanya 3 Adalah 3 3 B Bedanya 4 adalah 4 4 B Maka suku pertama adalah A Suku kedua A ditambah B Suku ketiga A ditambah 2 B Suku keempat adalah A ditambah 3 B Suku kelima adalah A ditambah 5 B Nah misalnya ditanya Suku ke 10 berapa? Yaitu A ditambah 9 9 B dan seterusnya Apabila suku ke N Ini kalau disini Disini 1 Disini 0 Disini 2 Disini 1 B ini saya saat Kalau disini 3 Disini 2 Disini 4 Disini 3 Disini 5 Berarti disini 4 Ini kan sama saja 5 dikurangi 1 Sama dengan 4 4 dikurangi 1 Sama dengan 3 3 dikurangi 1 Sama dengan 2 2 dikurangi 1 Sama dengan 1 1 dikurangi 0 Sama dengan 0 Maka kalau disini N Berarti N nya dikurangi 1 Maka UN N adalah A Ditambah N dikurangi 1 Kali B Ini adalah suku ke N Suku ke N Barisan aritmetik Matika Nah Umpama seperti contoh di atas 1, 3, 5, 7, 8 Berapa suku ke 50 Suku ke 50 50 Ya mudah Pada A adalah U 50 Sama dengan A Ditambah 49 B Tinggal mengalihkan A nya adalah saat 1 ditambah 49 kali 2 2 Sama dengan 1 ditambah 49 kali 2 Ini adalah 98 Sama dengan 99 Dan seterusnya Ini Pertemuan berikutnya nanti Kita membahas yang lainnya Nah ini dipahami dulu Anak-anak pelan-pelan Dan diperhatikan Keterangan-keterangan yang saya sampaikan Satu persatu Bisa memahami Kalau tidak paham Kalau pada waktu lurung Bisa kita tanyakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!